Kedatangan daripada jenajah halmarhum Brigadir Yosua ke makam setelah dilakukan otopsi tribuners maka akan dilakukan otopsi secara kedinasan tribuners Selamat siang tribuners, bersama saya Triaulandari inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan Bersenjata lengkap laras panjang sudah stand by atau siaga di lokasi makam tribuners dan rombongan 6 bulan juga sudah mulai mendekat ke lokasi makam tribuners Untuk tribuners kami kembali informasikan mohon maaf jika memang kondisi reportasi yang kurang mendukung karena di lokasi sinyal cukup minim tribuners sehingga kita harus masih terus berupaya agar kemudian proses reportasi kita datang berjalan baik Kalian lihat 1 menit ambulans sudah berjalan gerak mundur berapet ke lokasi makam Jika kita lihat ini petugas bersihnya telung kapal yang akan memimpin yang gak terhubung Jika kita lihat ini petugas bersihnya telung kapal yang akan memimpin yang gak terhubung sudah bersiagat bersiap ini tribunas jenajah wargung sudah tiba di makam mohon maaf tribunas kembali bersama saya Arya Tondak di lokasi karena memang cukup rame ratusan lebih dari 300 masyarakat berada di lokasi sehingga memang semua masyarakat menggunakan akun media sosial pribadi mudah-mudahan reportasi kita tidak tegang dengan kondisi jaringannya tidak bersawat di titik ini dan ini sesaat lagi kalmarhum akan dikeluarkan dari 6 bulan untuk dimanggapkan secara kedinasian tribunas kita lihat ini personil kembali bersama saya kembali saya memang maaf dengan kondisi jaringan yang tidak mendukung di lokasi kita masih terima kasih menginformasikan terus terkait proses Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih